Dua pegawai kejaksaan negeri kota Cilegon yang diduga menyelundupkan sabu-sabu kelapas Cilegon tidak ditetapkan sebagai tersangka dan hanya ditetapkan sebagai saksi. Dua oknum pegawai kejari itu berinisial SD dan IW yang bertugas menjadi pengawal tahanan di setiap persidangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua pegawai kejari tidak terlibat jaringan peredaran narkoba. Menurut pengakuan dari keduanya, mereka tidak mengetahui jika terdapat sabu-sabu di dalam charger ponsel. Setelah diperiksa penyidik di Tres Narkoba Polda, Banten, sabu-sabu 5 gram itu merupakan pesanan dari warga binaan berinisial DL yang dipesan kepada KT yang juga warga binaan Lapas Cilegon. Dua orang yang bekerja pada kantor kejaksaan bukan sebagai tersangka, bukan menjadi jaringan, bukan jaksa, dan juga bersedia secara kuatif untuk dites urin. Kedua pegawai kejaksaan juga telah dilakukan tes urin dan dinyatakan negatif. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan internal di Kejaksaan Tinggi, Banten. Sesuai yang akan disampaikan Bapak Padih Humas Kolda, Banten, IW adalah honorer pegawai Kejaksaan Negeri Cilegon, dan SD adalah pegawai Kejaksaan Negeri Cilegon, pegawai ya Pak bukan jaksa. Jadi di Kejaksaan adalah pegawai, ada jaksa. Jadi SD adalah pegawai Kejaksaan Negeri Cilegon. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku lain berinisial AP yang diketahui menyediakan sabu-sabu yang dipesan oleh DL. Ariel Maranus dari Kualfredo melaporkan dari Kota Serang.